Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan studi kasus tentang kekekalan dan konservasi energi. Sistem yang akan dibahas pertama kali adalah manual parking gate. Gambar berikut adalah gambaran sederhana dari manual parking gate yang saya buat. Dapat dilihat, di bagian atas terdapat sebuah spring atau pegas yang berperan dalam konservasi energi. Di kedua sisi bagian atas terdapat katrol dan kabel yang juga terhubung dengan bagian bawah pintu. Model pintu garasi yang dilengkapi dengan katrol akan sangat memudahkan karena tidak membutuhkan terlalu banyak energi untuk membukannya. Bagaimana cara kerja manual parking gate ini? Mari kita lihat gambar selanjutnya. Dalam sistem ini, pegas terhubung dengan katrol oleh sebuah kayu atau besi yang tertanam secara permanen pada keduanya. Lalu dapat dilihat pada bagian atas adalah keadaan parking gate dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan ini, pegas atau spring berada dalam keadaan yang terpilih secara rapat. Di mana ketika parking gate ini akan dibuka, gaya pemuli dari pegas inilah yang akan membantu untuk memutar katrol yang dimana putaran katrol ini juga secara otomatis akan mengangkat pintu dari bagian bawah. Parking gate dalam keadaan terbuka akan terlihat seperti pada gambar yang di bawah. Kondisi pegas tidak seperti yang semula. Namun, pada saat parking gate ini akan ditutup kembali, putaran katrol akan berlawanan arah seperti pada sebelumnya, sehingga pegas juga akan terpilih seperti keadaan semula atau kembali ke keadaan semula. Demikianlah, sistem ini akan terus berulang ketika pagar dibuka ataupun ditutup. Lalu, berikut ini adalah beberapa gambaran nyata dari katrol, pegas, dan juga parking gate manual. Sistem yang akan dibahas selanjutnya adalah alat berat green. Berikut ini adalah gambaran dari bagian-bagian alat berat ini dan juga gambaran matematika secara sederhana. Dapat dilihat di bagian belakang alat berat ini, terdapat beban yang terakumulasi dan juga dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, terdapat sebuah sistem di mana alat berat ini menggunakan sistem kestimbangan untuk mengangkat atau memindahkan bahan-bahan bangunan yang bisa dibilang cukup berat. Berikut ini adalah gambar dari beban yang tercatat pada bagian belakang perawatan ini. Lalu, untuk selanjutnya adalah jarak optimal dari crane dengan beban yang akan dipindahkan. Sebisa mungkin, beban jarak ini tidak terlalu jauh atau dekat sehingga tidak mempengaruhi kemampuan kerja dari alat ini. Sistem selanjutnya adalah automatic garage door. Sistem ini tidak jauh berbeda dengan sistem manualnya, hanya saja pada sistem ini terdapat mesin untuk memutar rantai sehingga pintu akan terangkat secara otomatis ketika diinginkan. Dapat dilihat, ini adalah gambaran sederhana yang saya buat mengenai automatic parking gate dengan mesinnya. Kemudian, ini adalah gambaran sederhananya. Sistem yang selanjutnya adalah bag hoe dan bulldozer. Pada kedua alat ini, saya hanya akan menjelaskan tentang bagaimana lengan pada kedua alat ini bisa terangkat dan ditulunkan kembali oleh pengemudinya. Berikut ini adalah gambaran sederhana yang saya buat mengenai tabung yang terletak pada engsel kedua lengan alat ini. Tabung ini menggunakan sistem hidrolik sehingga ketika air dipompakan masuk ke dalam tabung ini secara otomatis tuas akan terdorong ke belakang. Di mana tuas yang terdorong ke belakang ini juga akan menarik lengan dari kedua alat ini. Lalu, di antara tabung ini dan juga pompa, terdapat sebuah tuas yang dapat terbuka atau tertutup sesuai dengan keinginan. Di mana tuas inilah yang nantinya akan dikendalikan oleh pengemudinya. Demikianlah laporan saya mengenai konservasi dan kekekalan energi. Terima kasih. Terima kasih.